Berdasarkan tadi paparan dari Bu Dewi yang mungkin memang belum mengeluarkan data rinci, tapi sudah memberikan gambaran begitu ya, bahwa memang dari satu kasus saja bisa bertambah di keluarga itu sampai 5.000 kasus begitu. Nah, lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, Bu Dewi? Apakah kita harus pakai masker juga di rumah? Apakah itu penting untuk memakai masker di rumah? Atau seperti apa, Bu Dewi? Ya, jadi sebenarnya memang kluster keluarga ini kan pastinya dari salah satu orang terdekat kita, biasanya seperti itu bisa juga ada tamu yang berkunjung ke kita, dan kitanya sendiri mungkin tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga cukup lengah karena menganggap, oh mungkin dia saudara saya, dia pasti sehat, oh dia mungkin kakak saya, adik saya yang tinggalnya mungkin di daerah yang berbeda, dia sedang mampir ke rumah, kemudian kita menganggap semuanya adalah sehat. Ini bisa menjadi salah satu potensi juga dari mana penelaran itu berasal. Jadi, tapi kalau pertanyaannya apakah harus memakai masker terus di rumah? Misalnya, saya serumah tinggal berlima, apakah lima-limanya harus menggunakan masker? Ini kan agak sulit ya, kalau kita masa menyuruh semua orang di rumah akan selalu menggunakan masker. Maka, yang bisa kita sarankan adalah, yang pertama, kita memahami nih potensi sumber penularan berasal dari mana. Maksudnya apa? Kalau saya, saya harus bekerja ke Satga setiap hari, saya keluar rumah terus, saya ini salah satu sumber penularan. Saya potensi menyebarkan. Dan untuk orang-orang yang memang harus keluar rumah, mereka harus ekstra hati-hati. Kalau di rumah lagi ada ART misalnya, ART-nya pulang ke rumah juga, nah dia juga potensi jadi sumber penularan. Atau misalnya ada supir, supirnya juga pulang ke rumahnya, ini juga salah satu sumber penularan. Kita identifikasi deh, siapa sih di rumah yang kira-kira bisa menjadi potensi penularan untuk orang-orang di rumah. Nah, kalau menggunakan masker, ini bisa kita gunakan ketika sudah ada gejala. Misalnya sudah mulai ada yang batuk pilek, belum tentu COVID loh ya, mungkin hanya batuk pilek biasa, tapi ini mulai bisa digunakan masker ketika memang sudah ada gejala. Trickinya adalah, COVID-19 ini kan banyak yang tidak bergejala. Sehingga kita juga harus waspada. Yang diterapkan adalah di rumah itu benar-benar habis pulang ke rumah, ganti pakaian, mandi, langsung baru bisa ngobrol dengan keluarga. Jangan juga pulang ke rumah, kita belum ganti baju, kita langsung ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Ini berbahaya juga ketika kita ternyata dari luar membawa potensi virus, kemudian ditularkan kepada orang-orang di rumah. Kuncinya adalah disiplin ketika harus keluar rumah. Kalau misalnya nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah. Di rumah dulu, saat ini, terutama karena kondisi pandemi-nya juga belum menurun, jadi kita tetap harus super ekstra waspada. Ketika ada orang luar datang ke rumah, kita juga harus tetap waspada nih kursinya, tempat minumnya, tempat makannya. Nah ini juga harus kita waspadai, jangan saling bertukaran, kemudian protokol kesehatan tetap diterapkan. Seperti itu. Nah dok, tadi kan berarti selain pakai masker, kemudian juga tetap jaga jarak, dan memahami sebenarnya sumber potensi penularan, juga ada cara-cara yang tadi dokter sempat sebutkan adalah memisah alat makan. Nah apakah memang itu salah satu hal yang krusial atau penting harus dilakukan? Misalnya kan sering banget nih dok, satu keluarga itu, satu gelas tapi bareng-bareng. Nah di masa pandemi seperti ini, itu harus dihindari begitu ya dok ya? Ya kalau saran saya, kalau masih alat makan, alat minum, kalau serumah masih bisa lah ya, kan nggak mungkin cuma gelasnya satu, ini kan lebih kekebiasaan aja. Jadi terutama di masa pandemi, kita juga nggak pengen, nggak usah pandemi aja, kita lagi flu gitu ya, saya nggak pengen ngulauin anak saya, jadi nggak mungkin saya akan berbagi gelas dengan dia. Jadi sebisa mungkin dibiasakan sendok, garpu, gelas, piring, ya masing-masing dulu nih sendiri. Ketika sudah selesai makan, kemudian kita cuci. Jadi memang akan jauh lebih aman dan bukan hal yang susah untuk diterapkan. Kalau menggunakan masker mungkin agak sulit nih ya, tapi kalau misalnya hanya alat makan digunakan masing-masing, saya rasa sih ini masih cukup mudah untuk diterapkan di Indonesia. Saudara, ingat, Anda tidak boleh lengah meskipun Anda berada di rumah. Laku 3M tetap harus jadi prioritas. Jika dirasa sulit untuk menggunakan masker, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak aman dan juga rajin mencuci tangan. Supaya kluser rumah tangga bisa terminimalisir dan kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Diana Valencia, Jenny Van Prapta, Kompas TV, Jakarta.